Dendem sejagat jilid 40 tamat. Rupanya semua pembicaraan yang berlangsung antara Keng Cinsin dengan Ku Si Hang telah didengar pula oleh Im Nyancu dengan jelas, oleh karena itu dia tidak berani mempercayai kalau dia masih punya harapan untuk melanjutkan hidup di dunia ini, sebab obat mustajab tersebut belum tentu dapat ditemukan. Dengan suara pelan Ku Si Hang berkata, adik Im, mengapa si kau selalu berpikir ke arah yang jeleka Im Nyancu tidak menjawab pertanyaan dari Ku Si Hang secara langsung, tiba-tiba saja ujarnya sambil tertawa, engkohong, tempoh hari kau pernah bilang, jikalau aku mati maka kau akan mendirikan sebuah kuburan besar untukku, kemudian kau akan membangun sebuah rumah di samping kuburan dan selalu mendampingiku, Bukankah begituku Si Hang menghela napas sedih, kemudian menjawab, adik Im, seandainya kau mati, pasti akan ku bangun sebuah kuburan yang besar sekali, kemudian aku pun akan berpuasa di dalam kuburan tersebut sampai mati, engkohong, kau tidak boleh mati. Bagaimana dengan adik Im Ji Im serta Enci Kang Chin Sin, ketika mendengar perkataan itu, hampir saja air mati Kang Chin Sin jatuh bercucuran. Dengan air mati Mim basai kelopaka matanya, Ku Si Hang berbicara, adik Im, kau tak boleh meninggalkan aku lagi, mereka berdua telah meninggalkan aku apa seru Im Iransu terkejut, mengapa mereka tinggalkanmu? Apakah kau telah ribut dengan mereka berdua tidak kah, Kang Chin Sin telah mati, sedangkan Hem Ji Im meninggalkan aku karena Mim bunuh ibunya sendiri, sekarang dia sudah mencukur rembutnya menjadi pendeta dan hidup menyepi di biara, Bukankah hal ini sah mahalnya mereka telah pergi meninggalkan aku? Sebenarnya Hoa Soat Kun mengetahui siapakah Kang Chin Sin, tapi berhubung dia sudah berjanji kepada Kang Chin Sin akan merahasiakan hal tersebut, maka hingga kini dia tidak sampai mengutarakan HL tersebut kepada Ku Si Hang, bahwasannya perempuan berkerudung warna-warni yang selalu berada di desisinya tak lain adalah Kang Chin Sin. Im Yancu termenung beberapa saat lamanya, kemudian kembali dia berkata, Engkohong, apakah kau menduga Mci Kang Chin Sin benar-benar sudah matiku Si Hang menghela nafas sedih? Walaupun aku belum sempat menyaksikan jenazahnya, namun jeritan ngeri menjelang saat ajalnya masih mendengung di sisi teling aku hingga kini, Lagi pula si pedang emas Cia Tiong Giyok telah berkata kepadaku kalau dia telah mati, maka aku rasa tipis sekali kemungkinan baginya untuk tetap hidup di dunia ini. Im Yancu segera menghela nafas sedih. A-A-A-I, kalau begitu kehidupanmu di dunia ini akan kesepian sekali itulah sebabnya setelah kau mati nanti aku pun titik tak ingin hidup tersiksa seorang diri di dunia ini. Ngkohong, kau jangan mati, aku pikir adik Him Ji In mungkin akan berubah pikiran. Lagi pula, tiba-tiba dia mengalihkan sorot metunya ke wajah Keng Cinsin, kemudian setelah tertawa katanya kembali. Lagi pula Enci ini toh akan selalu mendampingimu Ku Si Hang Mimbung KM dalam M seribu bahasa, sedangkan Keng Cinsin lebih tak mampu berbicara lagi, padahal Ku Si Hang memang mencintai perempuan ini, namun apa mau dikata kalau dia justru menolak cintanya. Menyaksikan kedua orang itu mimbung KM dalam M seribu bahasa, kembali Im Nyan Chu menghela nafas. Cici katanya kemudian, sebelum adik meninggalkan dunia yang fana ini, bolahkah kuajukan sebuah permintaan ke pamu tentu saja Keng Cinsin tahu apa yang akan diajukan oleh gadis tersebut? Terpaksa sahutnya pelan, adik Im, apapun yang kau minta, pasti akan kukabulkan Im Nyan Chu tersenyum. Cici, ku minta Kasudi menemaninya, janganlah membiarkan dia hidup kesepian, mau bukan Keng Cinsin teidak tega untuk menempik permintaannya itu. Setelah tertawa getir dia menyahut, aku mengawalkan permintaanmu itu, sekarang beristirahatlah dengan hati yang tenang, kami akan berusaha untuk mengobati lukamu itu hingga sembuh Im Nyan Chu. Aku kelihatan gembira sekali setelah kesanggupan dari perempuan itu, ujarnya. Mendengar, oh oh oh, betapa indahnya kalau hal ini bisa terjadi, dengan demikian aku pun bisa mati dengan perasaan tenang. Engkohong, kau boleh mendirikan kuburanku di samping rumah kalian, agar setiap malam aku datang muncul untuk bermain bersama-sama kalian ketika mendengar perkataan itu. Kusi Hang segera memperlihatkan senyuman getirnya yang mengenaskan dia tahu perempuan berkerudung warna-warni itu cuma berniat menghibur hati Im Nyan Chu saja. Arah Aai, Im Nyan Chu sendiri pun menganggap dirinya bakal mati, mungkinkah apa yang diucapkan itu benar-benar akan terjadi? Benarkah gadis yang begitu cantik dan begitu polos akan mati dalam usia semudah ini? Tidakkah HL ini terlalu disayangkan dewi suara roda yang berputar dan ringkikan kuda yang menghelak kereta bergemami mecahkan keheningan? Angin barat berhembus kencang, matahari senja sudah mulai condong kebalik bukit. Di tengah sebuah jalanan yang jauh di tengah bukit, tampak sebuah kereta kuda berlarian mendekat dengan kecepatan tinggi. Itulah sebuah kereta yang dihalai empat ekor kuda jempolan, debu tampak berterbangan di angkasa, ini menunjukkan betapa cepatnya kereta itu dilarikan orang. Tiba di atas bukit, lari kereta itu menjadi lebih pelan, saat itulah baru nampaknya orang yang duduk di samping kiri adalah seorang pemuda tampan serta seorang perempuan berkerudung warna-warni. Tak salah lagi Mirka adalah Kusi Hang serta Keng Cinsin, sedangkan orang yang berada di dalam ruang kereta bukan lain adalah Im Nyan Chu dan Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun. Masih berapa jauh bisik Keng Cinsin teiba-tiba dengan suara lirih. Kusi Hang tampak berat sekali perasaannya, dengan wajah murung bercampur sedih dia menyahut, mungkin masih ada dua jam perjalanan lagi sekarang matahari sudah condong ke langit barat, Jaraknya sampai tengah malam nanti masih ada naem jam, aaaai, nampaknya kita harus beradu nasib apakah nona tak dapat mim perpanjang waktu kambuhnya racun itu? Keng Cinsin menghela nafas sedih. Aaaai, dari batas waktu tengah malam aku sudah melebihkan waktunya satu jam lagi, tak mungkin waktu tersebut dapat diperpanjang kembali, tapi semua kejadian di dunia ini memang seringkali berada jauh di luar dugaan orang, kita hanya dapat mengharapkan terjadinya keajaibau saja. Apabila semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, rumput Hansia Chow tersebut dapat kita temukan secepatnya, walaupun saat kambuhnya mungkin satu dua jam lebih awal, rasanya kita masih dapat menyusulnya, yang dikhawatirkan justru apabila rumput Hansia Chow tersebut tidak dapat kita temukan dengan segera sehingga banyak waktu yang terbuang dengan percuma. Jika seandainya dia sampai mati, aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk hidup terus sekalipun Ku Si Hang berbicara dengan mengikuti perasaannya, tapi sekarang dia bermaksud untuk menjajaki sampai di manakah perasaan serta tanggapan dari Keng Cinsin. Sebab semalam gadis itu telah menyanggupi permintaan In Yancu untuk mendampinginya sepanjang hidup. Tapi Ku Si Hang sangat kecewa, Keng Cinsin sama sekali tidak menjawab atas pertanyaannya itu. Kini arah kereta dari barat telah menuju ke timur, dalam waktu singkat mereka telah Mi mesuki sebuah jalan bukit dan tiba di bawah sebuah tebing yang dalamnya ratusan kaki. Sementara itu senja telah larut, matahari bersinar kemerah-merahan Mi mancar ke empat penjuru. Mendadak Ringkikan kuda keheningan Yang amat Ramai bergema Mi mecahkan dua di antara empat ekor kuda yang menghela kereta tersebut mendadak mengangkat sepasang kakinya ke atas sambil meringkik panjang, jelas di depan situ telah terjadi suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Mendadak Dari dalai yang meruang kereta berkumandang suara teguran dari Hoa Soat Kun. Apa yang telah terjadi sementara itu Ku Si Hang dan Keng Cinsin telah Mi lompat turun ke atas tanah dengan kecepatan luar biasa, keempat mati mereka yang tajam dengan cepat Mi mandang sekejap ke dua belah kaki dua ekor kuda yang diangkat tinggi-tinggi itu. Titik darah kental nampak meleleh keluar dari keempat kaki tersebut. Keng Cinsin segera berseru, nampaknya kuda kita terluka, bisa jadi telah berlangsung suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan ternyata kedua belah kaki kedua ekor kuda itu sudah terluka oleh paku persegi tiga yang tajam sekali, sementara satu kaki di sekeliling tempat itu penuh tersebar paku-paku lain yang gemerlapan tertimpa sinar. Berubah hebat paras mukaku Si Hang, secepatnya dia mencabut keluar paku-paku persegi tiga dari kaki kedua ekor kuda itu. Sebaliknya Keng Cinsin segera mengayunkan telapak tangannya ke depan, segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung saja menyapu paku-paku persegi tiga itu sehingga tersebar ke sisi jalan. Tentu saja mereka tahu pasti ada menghalangi perjalanan tersebut. Orang yang sengaja tapi sekarang, waktu bagi mereka lebih berharga daripada emas, apalagi dalam keadaan terdesak begini, tak sempat lagi bagi mereka untuk mencari banyak urusan. Terpaksa sambil menahan hawa amarahnya, mereka berlagak seakan-akan tak tahu urusan. Kuse Hang dan Keng Cinsin dengan cepat nih lompat naik kembali ke atas kereta. Mendadak, pada saat itulah. Kuda mereka kembali meringkik panjang dengan ketakutan. Menyusul kemudian. Bla-a-a-m-m-m. Bla-a-a-m-m-m. Dua kali keheningan. Benturan. Keras. Berkumandang. Mim mecahkan. Tiba-tiba saja dari belakang tebing nih layang turun dua buah benda besar yang persis terjatuh di sisi kereta. Ternyata kedua benda itu adalah dua sosok mayat yang berlumuran darah, seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Begitu melihat kedua sosok mayat itu Keng Cinsin segera menjerit kaget. Ah-ah-ah-ah, mereka adalah adik KHAI dan Bian Ih Siu Hoa Siang Silo Siampuye. Dengan cepat ku si Hang menerjang ke samping jenazah tersebut, tak salah lagi mayat yang kecil itu tak lain adalah KHAOit KHAI, si bocah yang pernah ditemui dalam perkampungan yang terpencil dan menyeramkan itu. Sedangkan seorang yang lain adalah seorang sastrawan setengah umur yang berbaju perlente. Sementara itu Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun kebetulan nih lompat keluar dari ruang kereta, begitu sorot matanya melihat jenazah Hoa Siang Si, dengan cepat dia menubruk ke sisi mayat sambil berteriak sedih, adik si, adik si, sambil menjerit dia berteriak, air matuh Hoa Soat Kun mengucur keluar dengan amat gerasnya, ia nampak sedih sekali. Rupanya Bian Ih Su Yusu Hoa Siang Si adalah saudara kandung Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun, 30 tahun berselang oleh karena suatu perselisihan kedua orang kakak beradik ini telah bentroh, di mana Hoa Siang Si pergi meninggalkan encinya dalam keadaan marah dan mendongkol. Itulah sebabnya Hoa Soat Kun berpesan kepada Im Nyan Chu dulu agar mencari dua orang jago persilatan, selain Leng Hun Koai Sen Ku Si Hong, orang kedua adalah Hoa Siang Si ini. Bagaimana mungkin Hoa Soat Kun teidak bersedih hati setelah menyaksikan saudaranya yang telah berpisah selama 30 tahun dengannya, tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tewas. Beberapa titik air matuh jatuh berlinang pula mim basai wajah Keng Cinsin, air matuh tersebut menunjukkan perasaan dendam serta amarahnya mi luap-luap. Ku Si Hong segera menyadari betapa gawatnya situasi, sudah jelas orang yang mencari gara-gara dengan mereka berjumlah banyak dan berilmu tinggi, ini terbukti dari kemampuan mereka untuk mim binasakan Hoa Siang Si serta Khoit Khi. Dengan sorot metu yang tajam dia mi mandang sekejap semak belukar di sekeliling tebing itu, kemudian sambil meloloskan pedang hutian sengkiamnya, dia mi bentak nyaring, kawanan manusia laknat yang tak tahu malu, cepat keluar untuk menerima kematian. Baru selesai dia berkata, gelap tertawa aneh dan pekihkan nyaring yang mi mekihkan telinga telah berkumandang mi mecahkan keheningan. Menyusul kemudian dari balik hutan, sekeliling tebing dan balik batuan cadas, bagaikan sukma-sukma gentayangan melayang keluar sebelah sosok bayangan manusia mi mandang orang-orang itu, Keng Cinsin merasakan darah panas di dalam dadanya seperti mendidih dengan hebatnya. Rupanya salah seorang di antaranya tak lain adalah musuh besar bebu yutannya yang pernah juga menjadi gurunya diapem milik istana Hwanan Mokiyong dari Laemhei, Pedang Sakti dari Langit Chia Chukim adanya. Empat di antara pendatang tersebut menyoren pedang, selain Hantianit Chia M.C.I. Chukim, mereka adalah ketiga orang anak buahnya masing-masing Hikakita M.C.U., Angki Tamcu serta Lanki Tamcu. Sebenarnya Tamcu ini terdiri dari empat orang, tapi berhubung Tamcu Anji Putih sudah tewas lebih dahulu di tangan Keng Cinsin maka jumlahnya kini teinggal tiga orang. Sedangkan tujuh orang lainnya adalah tujuh kakeka berbentuk aneh yang semuanya berbentuk badan aneh, ada yang cebol, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi. Begitu Keng Cinsin berjumpa dengan ketujuh orang itu, Dalai M.H.T. kecilnya segera dapat menduga kalau mereka tak lain adalah Bulim Jet Hun, tujuh sukma gentayangan dari dunia persilatan, yang pernah mempermainkan dirinya sewaktu di kuburan TMPO hari. Benar, ketujuh manusia aneh ini memang Bulim Jet Hun, mereka berdiri berjajar menurut turutannya. Yang berada di sebelah kanan adalah sukma gentayangan pertama, dia berperawakan kurus kering lagi jangkung, namun kehilangan sebuah mata kirinya, dia menyebut diri sebagai Jiat Leng Hun, sukma cacat mata. Menyusul kemudian si kakek yang kehilangan telinga dia bernama Jiat Toh Hun, sukma cacat telinga. Setelah itu Jiat Pit Hun, sukma cacat lengan, Jiat Tai Hun, sukma cacat kaki, Jiat Tui Hun, sukma cacat mulut, seorang kakek aneh yang bermulut sumbing, Hang Lui Hun, sukma romantis, seorang kakek aneh kurus kecil berkepala botak, hanya kakek ini bertubuh utuh dan terakhir adalah Kahi Si Hun, sukma kematian, dia berwajah lesu, murung seperti orang mampus. Orang terakhir ini pun mempunyai anggota badan yang utuh, kecuali hidungnya datar seperti kena dipapas warang. Setelah melihat jelas orang-orang tersebut, Kang Chin Chin segera berbisik kepada Ku Si Hong, ketujuh manusia aneh ini adalah Bulim Jit Hun, sedangkan sisinya adalah manusia-manusia Wanan Mokiong di Lautan Selatan. Siang Kahi Hun yang mendengar ucapan tersebut, segera memperdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan, kemudian serunya. Hiat mau buncu, kau pun kenal dengan Bulim Jit Hun. Hehehe, 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 hehehe. Halil Hun, kali ini kau akan menikmati pesta besar. Kalau merasa tidak cocok dengan perempuan jelek ini, si perempuan berambut putih itu toh cukup montok dan bahunol, mendadak sengsimcian lihoa soat kun mendengarkan kepalanya, dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu dia awasi sekejap siang Kahi Hun yang barusan berbicara. Betapa terperanjatnya Bulim Jit Hun setelah menyaksikan sorot metu hoat soat kun yang tajam menggidikan hati itu, serem tak mereka berpikir. Wah, tajam amat sepasang metu si perempuan berambut putih ini. Sementara itu Ku Si Hong yang mendengar perkataan dari Kang Chin Chin segera berpikir pula. Aneh benar perempuan ini, mengapa di dalai yang sekilas pandangan saja dia bisa mengenali kalau keempat orang itu adalah para manusia laknat dari istana Huanan Mokiong? Han Tianit Kiam Chia Chu Kim dari Huanan Mokiong sudah pernah bertarung melawan Ku Si Hong, oleh sebab itu dengan cepat pemuda itu dapat mengenalinya berhadapan kembali dengan musuh besarnya. Ku Si Hong segera merasakan darah panas yang mengalir di dalam dadanya bergolak keras. Sepasang alis matanya berkerut, hawa napsu nimbunuh yang menggidikan hati ini nyelimuti seluruh wajahnya, serem tetan sinar tajam seperti kilauan golok menyapu pula wajah Chia Chu Kim dengan penuh kegusaran, tegurnya dengan suara dingin. Chia Chu Kim, hari ini kau telah menghantarkan dirimu sendiri, dengan begitu aku pun tidak usah bersusah payah pergi mencarimu, Han Tianit Kiam Chia Chu Kim tahu, pemuda gagah yang berada di hadapannya sekarang tak lain adalah orang yang berhasil dihantar M sampai mempus olehnya di pantai pesisir Laut Selatan. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau dia dapat hidup kembali, bahkan orang tersebut ternyata bukan lain adalah lenghun koaisen ku si hong yang namanya sangat menggetarkan dunia persilatan. Sementara itu Chia Chu Kim telah berkata dengan suara sedingin salju, Ku si hong, tidak aku sangka kau diberkai umur panjang, tapi jangan harap kau bisa lolos dari cengkeramen malaikatel maut pada malaem ini, kendatipun kau memiliki keampuhan yang diluar dugaan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau telah membantai semua jago-jago istana hawanan Mokiong kami? Yang dia maksudkan sebenarnya adalah kawanan jago istana hawanan Mokiong yang dipimpin si pedang emas Chia Tiong Giyok dan kemudian tewas di tangan Keng Chin Sin. Rupanya setibanya di lembah Ye Uchui Kok di luar kota Heng, yang ia tak berhasil menjumpai si pedang emas Chia Tiong Giyok sekalian, tapi akhirnya di puncak tebing tersebut ia temukan jenazah Pekitam Chiu sekalian yang telah dibantai secara kejam, namun jenazah Chia Tiong Giyok tidak berhasil dijumpai. Menurut perkiraannya, orang yang dapat membantai Chia Tiong Giyok sekalian sudah pasti memiliki kepandayan silat yang sangat hebat, padahal dalam dunia persilatan dewasa ini, hanya lenghun koaisen ku si hong serta hiat mo buncu yang memiliki kemampuan demikian, kemudian dia pun berpendapat bahwa hiat mo buncu tidakkah pernah mengikat petali permusuhan atau sakit hati dengan huanan Mokiong, mustahil tokoh silat itu melakukan pembantayan secara besar-besaran dengan keruk yang begitu keji. Tidak heran kalau kemudian ia mencurigai ku si hong, sebab memang pemuda inilah yang mempunyai permusuhan dengan mereka, lagi pula memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Dewi Bap padahal dia mana tahu kalau hiat mo buncu tersebut bukan lain adalah muridnya Keng Cinsin yang sudah hilang semenjak setahun lewat. Rupanya semua anggota huanan Mokiong melakukan aksi menutup mulut rapat-rapat terhadap peristiwa tragis yang menimpa Keng Cinsin, oleh sebab itu Chia Chukim sama sekali tidakkah mengetahui akan peristiwa tersebut. Namun dia pun pernah memper oleh kabar yang mengatakan bahwa Keng Cinsin telah mati. Sementara itu Keng Cinsin telah menyahut setelah mendengar pertanyaan itu. Segenap anggota huanan Mokiong dari Laut Selatan telah mati di tanganku, berubah hebat paras muka Chia Chukim, segera bentaknya dengan suara menggeledek, apakah putra ku si pedang emas Chia Tiong Giyok tewas pula di tanganmu? Keng Cinsin kuatir kalau ku si hong sampai minaruh curiga apa sebabnya dia sampai bermusuhan dengan orang-orang huanan Mokiong, terpaksa sahutnya dingin, dari mana aku bisa tahu siapakah putra kesayanganmu itu? Tapi di antara mereka yang ku hadapi memang ada seorang di antaranya yang mem bawa pedang emas, tentu saja dia pun tidakkah dapat terhindar dari kematian secara tragis. Tak terlukiskan rasa sedih Chia Chukim setelah mendengar perkataan ini, titik air mati segera jatuh berlinang membasai wajahnya, gemetar keras sekujur tubuhnya, menunjukkan kalau batinnya sangat terpukul setelah mendengar kabar buruk yang menimpa putranya itu. Di saat dia sedang membunuh orang lain, gembong iblis berhati keji yang gemar membunuh orang tanpa berkedip ini tak pernah memikirkan bagaimanakah perasaan dari orang tua serta sanak saudara dari korbannya, tapi sekarang dia baru merasakan akan kesedihan tersebut. Mencorong sinar buas dari balik matu Chia Chukim, bentaknya keras-keras. Denda em sakit hati apakah yang terjalin antara kau dengan orang-orang Hwan Mokiong? Mengapa kau bertindak begitu keji dengan mim bantai mereka semua? Kau, kau, cepat utarakan kepadaku. Keng Cinsin tertawa dingin. Denda em sakit hati apa? Soal tersebut bukan prasyarat wajib bagiku untuk mim bunuh orang, pokoknya setiap manusia laknat yang banyak melakukan kejahatan dan kekejaman, kami orang-orang hiat mobun tak akan melepaskan dalam keadaan hidup mendadak Chia Chukim tertawa seram, pedangnya segera diputar mim bentuk lingkaran-lingkaran hawa pedang yang berlapis-lapis, seakan-akan cahaya yang mim bumbung di angkasa, cahayanya amat menyilaukan mata. Secara ganas sekali serangan tersebut langsung menggulung ke tubuh Keng Cinsin. Dengan cepat Keng Cinsin mim mutar telapak tangan kirinya mim bentuk suatu gerakan milingkari, gulungan angin pukulan berpusing seperti angin puyuh yang menyapu tanah, langsung menyongsong datangnya hawa pedang dari Chia Chukim. Begitu Chia Chukim menggerakkan serangannya serentak semua jago yang hadir di arna turut mim libatkan diri dalam pertarungan sengit itu. Mulap pertama Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun yang bertindak lebih dulu, sepasang telapak tangannya diputar dan diputar lagi mim bentuk gerakan mim busur, segulung demi segulung angin pukulan yang dasyat sedalam samudera seperti amukannya gelombang samudera yang dihembus topan, dengan hebatnya menyapu tubuh buling Jit Hun. Hoa Soat Kun merasa gusar dan min denda em sekali atas kematian yang menimpa adik kandungnya, maka tidak heran kalau serangan yang dilancarkan olehnya mim pergunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Tetapi buling Jit Hun bukan manusia sembarangan yang lemah kemampuannya, sambil tertawa dingin dengan seramnya, masing-masing pihak segera mi lepaskan pula sebuah pukulan dasyat. Angin pukulan yang maha dasyat seperti gulungan ombak di tengah samudera langsung mi luncur ke depan diiringi deruan angin yang mi makihkan telinganya, pusaran angin berpusing mi mancar ke empat penjuru dan menyapu semua benda yang ditemui. Hoa Soat Kun tidak gentar, mim pergunakan gerakan tubuhnya yang amat cepat seperti sambaran petir, dia menyelingap masuk ke tengah barisan buling Jit Hun Tin dan menyabit setiap musuh yang dijumpainya. Di dalam waktu singkat, kedelapan orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan masal yang luar biasa. Sementara Chia Chu kini mutar pedangnya menyerang Keng Chin Sin secara ganas Ang Ki Tam Chu, He Ki Tam Chu serta Lan Ki Tam Chu sering tak melalui, menoloskan pula pedang masing-masing. Kusi Hang yang menyaksikan kejadian ini tentu saja tidak membiarkan lawan-lawannya bertindak sekehendak hati. Pedang mestikah utian sengkiamnya berputar menciptakan serangkaian cahaya pelangi yang amat menyilaukan mata, kemudian setelah menciptakan lapisan hawa pedang seperti jaring langsung menyergap ketiga orang Tam Chu tersebut. Telapak tangan kirinya tidak ambil diaem, dengan suatu gerakan aneh dia berputar sambil meletik ke muka, hawa serangan bagaikan rentetan ledakan bercampur dengan hawa pedang langsung menyerang ketiga orang itu. Berbicara soal kepandaian silat yang dimiliki, ketiga orang Tam Chu dari Istana Hawanan Mokyong ini, boleh dibilang mereka terhitung jago silat nomor wahid di kolong langit dewasa ini. Menyaksikan datangnya ancaman yang sangat membahayakan keselamatan ini, serentak Milka mengayunkan pula telapak tangan kiri masing-masing melancarkan serangkaian serangan berantai. Sementara pedang mereka pun bersama sahmami mancarkan hawa pedang yang tak kalah tajamnya, menyongsong kedatangan pedang hutian sengkia M itu. Di dalam MWKTU singkat seluruh angkasa diliputi bayangan telapak tangan yang menyilaukan mata, hawa pedang Mim bumbung tinggi ke angkasa, angin serangan meneru-deru seperti bukit karang yang mau roboh. Untuk melakukan taktik pertempuran cepat, Kusihang tidak menghendaki musuhnya Mim punyai waktu untuk ganti napas, pedang hutian sengkiamnya segera milancarkan serangkaion serangan dasyat dengan jurus-jurus yang ampuh, bagaikan nangga sakti yang terbang di udara, cahaya pelangi menggulung dan menyambar ke sana kemari tiada hentinya. Tak kalah pertempuran berlangsung sampai pada puncaknya, jurus pedang, angin pukulan, bayangan tendangan secara berantai dilancarkan beruntun. Seperti jaring langit perangkap bumi yang disertai kekuatan maha dasyat saja, serangan tersebut menggulung keluar dengan amat hebatnya. Di dalam MWKTU singkat, sekeliling tempat itu sudah tidak terdapat tempat luang kosong lagi, bahkan sejengkal tempat kosong yang bisa dipakai untuk bernerfas dengan leluasa pun tak ada. Empat belos jago yang hadir di Arna sekarang termasuk jago nomor wahid di kolong langit dewasa ini, dan kini MWKTU terlibat dalam suatu pertempuran sepenuh tenaga yang amat mengerikan hati. Suasana waktu itu selain menggidikan hati ketegangannya sanggup mencopot jantung siapapun orang. Bulim Jethun mengandalkan jumlah anggotanya yang banyak dengan rata-rata memiliki kepandayan silat yang hebat. Meskipun Hoa Soatkun terhitung jago kelas satu di dalam dunia parselatan dewasa ini, toh untuk beberapa saat lamanya ia dibuat tak berdaya untuk melukai mereka, bahkan sebaliknya dia kena terdesak sehingga harus berputar tiada hentinya. Di pihak lain, Han Tianit Kiam Chia Chukim sangat berhasrat untuk membalaskan denda M bagi kematian putranya, jurus-jurus pedang yang dipergunakan otomatis jurus ganas, dasyat dan mengerikan, serangan demi serangan dilancarkan secara berantai, namun semuanya tidak berhasil untuk milukai seujung rembut pun dari Keng Chin Sin. Keng Chin Sin sendiri pun agak segan untuk melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, hal ini disebabkan Chia Chukim pernah menjadi gurunya lagi pula banyak Mi lepaskan budi kepadanya karena Mi melihara dan mendidiknya semenjak kecil, coba kalau bukan demikian, miscaya Chia Chukim sudah dibikin kalang kabut pakaruhan. Pertarungan antara mati hidup yang berlangsung sekarang sungguh merupakan suatu pertarungan sengit yang belum pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir ini, terutama sekali pertarungan antara Hoa Soat Kunmi lawan tujuh sukma gentayangan dari dunia perselatan. Sedemikian sengitnya pertarungan ini, sehingga dunia seakan-akan terbalik dan bumi ikut bergoncang keras. Hawa pukulan dan hawa pedang yang dipancarkan ke 14 orang ini saling menyambar dan beradu satu sama lain hingga menimbulkan pusaran angin kencang serta desingan angin yang mimik ikan telinga. Bukan cuma batuan cadas di permukaan tanah, rumput, dahan daun dan aneka tumbuhan lain yang tumbuh di sekitar tempat itu turut bertumbangan ke atas tanah. Angin serangan yang amat dahsyat itu pun mimaksa ke empat ekor kuda penghela kereta tersebut meringkik panjang tiada hentinya, tanpa disadari kereta tersebut sudah bergerak mudur terus sampai sejauh delapan kaki lebih. Sedemikian hebatnya ancaman itu, siapapun yang turut menyaksikan peristiwa ini tentu akan berdidik dibuatnya. Telapak tangan kiri, pedang di tangan kanan, kaki kiri serta kaki kanan ku si hang bergerak kian kemari tiada habisnya seperti malaikat bengis yang sedang mim perlihatkan keperkasaannya. Dia menerjang ke kanan, menghantam ke kiri, kemudian berkelebat kian kemari seperti sukma yang lagi gentayangan. Mendadak suatu pekekan keras yang mim bentut sukma berkumandang mim mecahkan keheningan, tiba-tiba ku si hang menyelingap keluar dari balik lingkaran hawa pedang yang dipancarkan oleh ketiga orang tamcu tersebut, kemudian berada di tengah udara, bagaikan seekor burung raja wali raksasa dirinya melayang kian kemari dengan indahnya. Pedang hutian seng kia em yang berada dalam genggamannya tidak ambil dia em pula, dengan mimaka jurus ketiga dari ilmu cong ciong ciat miak ya em si yang dinamakan kengpian cinta e jian kutawi, topan maut menyapu bumi, tulang berhamburan seperti erbu, dia melepaskan sebuah serangan yang mahadasyat dan sungguh menggidikan hati. Cahaya pelangi yang mi mandang bagaikan seekor naga sakti yang sedang berpesiar di udara, tiba-tiba saja berputar, menggulung dan menyelingap berulang kali di tengah udara, cahaya yang mi mancar dan mim bentuk selapis kabut berlapis-lapis seperti bukit, lalu bagaikan air bah yang menjebolkan bendungan langsung menggulung ke depan. Ketiga orang kitam cu dari istara Huan Mokiong di lautan selatan ini segera merasakan betapa sekeliling tubuhku si hang diliputi oleh hawa pedang yang amat tebal, cahaya tajam yang berkilauan mi mancar keempat penjuru, bagaikan matahari senjali yang siap turun gunung, secara aneh dan dasyat menyelimuti seluruh angkasa. Tak terlukiskan rasa terperanjat mereka menghadapi keadaan seperti ini, sudah barang tentu mereka pun tak berani menyambut tibanya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Mendadak mereka bertiga mi mencarkan diri ke arah yang saling berlawanan. Siapa tahu? Dari balik bayangan pedang yang memancarkan cahaya pelangi tersebut, tahu-tahu memancar keluar dua gulung sinar tajam yang aneh sekali. Sereet-sereet dua kali desingan angin tajam yang mimik ikan telinga, mendadak mi mancar ke udara dan langsung menyergap tubuh angkita MCU, ta MCU bendera merah, serta lanki tamcu, ta MCU berbendera biru. Dua kali jeritan ngeri yang mi milukan hati segera berkumandang mi mecahkan keheningan, teriakan mereka menjelang saat akhir dari hidupnya itu segera mendengung di seluruh angkasa. Kedua orang tamcu itu segera menemui ajalnya tersambar hawa pedang yang sangat tajam, darah segar menyembur keluar dari dada mereka seperti pancuran. Kusi Hang memang tak pernah mengenal ampun terhadap musuh-musuh besarnya, setiap korban yang tewas di tangannya selalu diperlakukan sama dan adil, hanya perbedaannya terletak pada soal waktu, lebih awal atau lebih lambat. Cahaya pelangi yang menyilaukan matu sekali lagi mi mancar di tengah udara, lagi-lagi suatu jeritan ngeri yang menyayat hati bergemar mi mecahkan keheningan. Kali ini Hekki Tamcu, TMCU Panji Hitam, yang menjadi korban berikutnya, tubuhnya tersayat hancur menjadi tiga-empat bagian, ia tewas dalam keadaan yang sungguh mengenaskan. Di pihak sini jeritan ngeri yang menyayat hati baru saja bergemar mi mecahkan keheningan, di pihak lain dua kali jeritan ngeri yang menggidikan hati seperti tangisan setan ataupun lolongan serigala telah berkumandang pula secara beruntun. Begitu selesai mi minasakan Hekki Tamcu, seenteng kapasku sihang melayang turun ke atas permukaan tanah, tapi setelah mendengar jeritan ngeri tadi, dengan cepat dia berpaling ke arah mana berasalnya jeritan tersebut. Apalagi yang kemudian terlihat mi buatnya segera menjerit kaget, Ah-ah-ah-ah! Hei Jin Chiang! Pukulan unggas laut sementara itu, Kem Chin Chin telah berhasil meloloskan diri dari lingkaran cahaya pedang usuh dan mila yang turun di samping ku sihang. Han Tianit Kia M. Chia Chu Kim yang menemukan ketiga orang kitam cuhnya telah tewas semua di ujung pedang ku sihang, untuk beberapa saat lamanya ia tertegur dan berdiri kaku dengan perasaan amat terkesiap. Dengan demikian, tinggal pertarungan antara Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun melawan Bulim Jet Hun, tujuh sukna gentayangan dari dunia persilatan, yang masih berlangsung dengan seru dan sengitnya. Tapi dari antara tujuh sukna gentayangan dunia persilatan, sekarang hanya tinggal lima orang yang masih mempertahankan diri secara gigih. Hau Li Hoa Hun, Sukma Romantis, serta KHI Sihun, Sukma Kematian, telah tewas di tangan Hoa Soat Kun yang mengeluarkan jurus sampuh Hei Jin Jut Sian, unggas laut menek MP akan diri, sehingga tubuhnya hancur berantakan tak berwujud lagi. Kedua sosok mayat yang berada dalam keadaan rusak tersebut, kini terkapar di atas tanah lapangan lebih kurang empat kaki jauhnya dari medan pertempuran. Hoa Soat Kun masih saja melancarkan serangan dengan amat hebatnya, tubuh yang tinggi semampai bergerakian kemari dengan indah dan gesitnya, sementara jurus-jurus serangan dilepaskan seperti bida dari iang sedang menari di tengah udara setiap langkah, setiap gerakan semuanya ditujukan ke arah kelima sukna gentayangan yang masih tersisa. Serangan demi serangan yang dilancarkan, nampaknya saja seolah-olah begitu enteng, begitu ringan dan sama sekali tidak kabrisi, padahal setiap gerakan dan setiap geseran tubuhnya selalu disertai dengan tenaga serangan yang berputar menggidikan hati. Sedemikian dirasyatnya dan gencarnya serangan-serangan itu, hingga memaksa lima sukna gentayangan dari dunia perselatan itu terdesak hebat dan harus bertahan serta menangkis dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Namun, jurus-jurus serangan yang dipergunakan Hoa Soat pun saat ini pun tidak mirip jurus-jurus mimat ikan yang ampuh dan menggidikan hati, dia seperti menggunakan taktik pertarungan bergerilia. Padahal bila orang yang cukup mimahami rahasia dari ilmu pukulan tersebut, akan mengetahui dengan pasti bahwa semua yang terlihat sekarang sebenarnya hanya permulaan dari kekuatan yang terpancar dari ilmu pukulan Hei Jin Chiang, bila serangan sudah meningkat, saat itulah hawa pembunuhan yang menggidikan hati akan berhamburan dengan kuatnya. Lima sukna gentayangan dari tujuh sukna gentayangan dunia perselatan yang masih hidup, kini benar-benar sudah dibikin naik pitam, kalau bisa mereka ingin sekali mim binasakan Hoa Soat pun dalam sekali pukulan. Segenap jurus serangan paling ampuh, paling keji dan paling dasyat yang mereka miliki telah dipergunakan semua, bahkan digunakan hingga mencapai puncaknya. Angin pukulan, tendangan kilat semuanya dipergunakan dengan tenaga serangan yang tajam bagaikan sayatan pisau dan kecepatan yang memekihkan telinga, seluruh angkasa telah dipenuhi deruan angin yang menyesakan nafas. Sedemikian diasyat dan gencarnya serangan itu, ibaratnya air bah yang menjebolkan bendungan, sangat menggidikan hati. Bentakan keheningan, nyaring, bergema, Secara, tiba-tiba, mim mecahkan. Tubuh Hoa Soat kun yang idah menawan itu tau-tau terhembus oleh lima gulung angin serangan yang sangat dasyat itu sehingga terlempar sejauh dua kaki lebih ke tengah udara. Berada di tengah udara, tubuh Hoa Soat kun berputar dan bergeser secepat kilat lalu berpusing seperti gang singan. Di antara perputaran badannya yang cepat tapi sangat aneh itu, sepasang telapak tangan Hoa Soat kun tidak ambil diaem, secara beruntun dia melancarkan serangkaian pukulan ke sekeliling arna. Tampak serangan tersebut menyambar secara berlapis-lapis, angin serangan meneru-deru bagaikan guntur yang menggelegar di tengah hari bolong, sedang tubuh perempuan itu menarikian kemari seperti kupu-kupu yang berterbangan di tengah aneka bunga. Mendadak, tubuh Hoa Soat kun yang sedang berputar kencang itu terhenti di tengah udara, namun sepasang telapak tangannya justru pelam pelan ditekan ke arah bawah, di mana gerak serangan itu menyambar sekonyong-konyong ke arah bawah. Dari permukaan bumi muncul deruan angin yang sangat kencang dan dasyat memenuhi seluruh angkasa, bagaikan selapis cahaya terang yang pelan-pelan mengurung ke arah bawah, seketika itu juga daya tekanan yang muncul di sekeliling tempat itu bertambah besar, lambat laun semakin berat sehingga akhirnya seperti ditindih dengan bukit karang yang berat sekali. Bulim Gerohun, lima sukma gentayangan dari dunia persilatan, merasa terperanjat sekali, serem tak mereka berlima berjongkok ke atas tanah, kemudian, ha-ai-it, tanda seru. Diiringi bentakan keras yang memekihkan telinga, lima orang itu bersama-sama mengayunkan telapak tangannya ke depan, sementara tubuhnya turut berdiri tegak pula. Lima gulung angin pukulan yang aneh tapi kuat, seperti air bah yang menjebolkan bendungan, segera meluncur keluar tiada habisnya. Tenaga serangan yang kedasyatannya melebih keadaan pada umumnya ini disertai pula dengan kekuatan yang mengerikan langsung menggulung ke arah atas, kemudian memencarkan diri ke sudut-sudut yang aneh dan menerobos masuk melalui celah-celah udara yang sempit. Dalam waktu singkat dua gulung tenaga serangan telah beradu satu sama lainnya. Suatu ledakan yang memikikan telinga segera menggelegar di seluruh angkasa. Angin serangan berpusing di tengah ledakan yang keras. Dan, Mimancar. Kemana-mana. Suatu jeritan aneh yang lengking dan menembusi awan menggema di seluruh lembab bukit itu. Jiat Cuihun, Submacacat Mulut, Jiat Ithun, Submacacat Lengan, Jiat Tuihun, Submacacat Kaki, Dan Jiat Ohun, Submacacat Telinga, Empat sukma gentayangan tahu-tahu dipisahkan satu sama lainnya secara mengerikan sekali. Percikan darah segar dan hancuran daging badan langsung berhamburan kemana-mana, seakan-akan dihempaskan saja ke atas batu cadas. Rupanya hanya Jiat Lenghun, Submacacat Mete, seorang yang berhasil meloloskar diri dari serangan maut jurus Heijin Hoi Sya, unggas laut berpusing, dari ilmu pukulan Heijin Chiang yang dipergunakan Hoa Soat Kun ini. Mungkin dia dibikin terkesiap oleh keadaan yang sangat mengerikan itu dan tubuhnya terlempar oleh hawa sakti yang mimancar keempat penjuru diiringi suara pekikan aneh, tubuhnya kembali melejit ke tengah udara. Hoa Soat Kun yang masih berada di tengah udara segera tertawa panjang dengan seramnya. Tiba-tiba tubuhnya meluncur ke arah bawah, ujung bajunya yang berkibar terhembus angin seperti bintang yang meluncur di tengah angkasa. Ia seperti seekor burung manya raksasa yang mementangkah sayapnya dengan sepasang lengan direntangkan lebar-lebar dan kecepatan gerak yang amat menyilaukan Mete, dengan cepat mi luncur ke arah Jiat Lenghun, submacacap Mete. Begitu hampir mencapai pada korbannya, sepasang lengannya yang terpentang itu mendadaka dirapatkan satu sama lainnya. W.S. segulung desingan angin taja M yang berkelebat mi belah angkasa. Minggidikan hati. Menyusul kemudian. Suatu jeritan ngeri yang mi milukan hati bergemami menuhi seluruh angkasa. Tubuh Jiat Lenghun, submacacap Mete, telah terhajar sampai hancur berkeping-keping, percikan darah segar berhamburan di sekeliling tempat itu. Dalam keadaan yang mengenaskan dan mengerikan inilah tujuh sukna gentayangan dari dunia persilistan telah menemui ajalnya terhajar ilmu Hei Jin Chiang dari Hoa Soat Kun. Menyaksikan kedasyatan dan keampuhan ilmu pukulan Hei Jin Chiang yang maha dasyat tersebut, mau tak mau ku sihang menghela nafas panjang, katanya. A. 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 I. Setelah menyaksikan sendiri keampuhan ilmu pukulan Hei Jin Chiang, aku baru sadar bahwa ilmu pukulan ini memang tak malu disebut ilmu pukulan nomor wahid di kolong langit dewasa ini, tak heran kalau guruku sendiri pun agak juri terhadap kelihayan ilmu pukulan ini. Keng Chiang Sin turut mi muji pula tiada hentinya, Hoa Soat Kun lo Chiang Pung. E. Kau memang tak malu disebut jago lihai nomor wahid dalam dunia persilatan dewasa ini di pihak lain. Hontianit Kya M. Chia Chu Kim telah dibuat terkesiap dan berdiri sambil mi melalakan matanya lebar-lebar setelah menyaksikan keampuhan dari ilmu pukulan Hei Jin Chiang tersebut. Dengan sinar mati mi mancarkan amarah yang luap-luap serta perasaan dendam yang amat tebal, Kusihang mi mandang sekejap ke arah Chia Chu Kim, kemudian sambil tertawa dingin ujarnya. Chia Chu Kim, secara keji kau telah mi bantai tua muda puluh har lembar jiwa manusia dari perkumpulan Kim Tupang, perkumpulan Golok Emas, sekarang tibalah saatmu untuk mi bayar semua hutang tersebut. Chia Chu Kim berkata, bagaikan sukna gentayangan Kusihang segera mendesak maju ke depan. Sekarang, Hontianit Kya M. Chia Chu Kim baru benar-benar merasakan betapa ngeri dan seramnya menghadapi kematian, dari balik matanya terpancar keluar sorot mata penuh perasaan kaget dan ngeri, sementara tubuhnya tanpa terasa mundur terus ke arah belakang. Kalau tadi Keng Chin Sin sengaja tidak mi bunuh Chia Chu Kim, hal ini disebabkan dia ingin mi lepaskan selembar jiwanya. Bagaimanapun juga, Chia Chu Kim adalah bekas gurunya dan orang yang telah memeliharanya dari kecil, namun setelah menyaksikan sikap ketakutan bercampur ngeri yang ditunjukkan bekas gurunya ini, timbul juga perasaan pedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tapi ia sadar banwa dirinya tak mampu menolong bekas gurunya lagi, sebab dia cukup mi mahami bahwa Ku Si Hong dengan dirinya terpaut suatu denda ember darah yang tak terkirakan. Andai kata Keng Chin Sin turut menyaksikan adegan ngeri yang dialami peluhan lembar jiwa anggota Kim Chu Pang, sudah pasti dia tak akan merasa kasihan. Sekulung senyuman yang dingin dan keji tersungging di ujung bibir Ku Si Hong, ujarnya, Chia Chu Kim, sekarang aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apakah murid perempuanmu Keng Chin Sin masih hidup di dunia ini? Tanda tanya ketika mendapat pertanyaan tersebut, Hanfein It Kya M. Chia Chu Kim merasakan hatinya bergetar keras, ia tidak menjawab pertanyaan dari Ku Si Hong ini. Melihat musuhnya tidak menjawab, Ku Si Hong mengira Keng Chin Sin sudah mati, paras mukanya segera berubah semakin tak sedap dipandang. Kini, dia telah berada hanya beberapa kaki saja di hadapan Chia Chu Kim. Suasana di sekeliling tempat itu segera di CKM oleh suasana yang amat tegang, Hawa pembunuhan yang semakin tebal menyelimuti seluruh hangkasa, begitu tegang dan mengerikannya keadaan di sekitar situ, sehingga mendebarkan hati siapapun yang menghadirinya. Sereet desingan angin tajam yang mi mekihkan telinga berkumandang mi mecahkan keheningan. Pedang hutian sengkia em yang berada di tanganku Si Hong telah berubah menciptakan beribu-ribu jalur sinar tajam yang semuanya bersama-sama mi luncur ke setiap bagian tubuh yang mi matikan di badan Chia Chu Kim. Jurus serangan ini amat aneh, tapi sakti dan kejinya bukan alang kepalang. Chia Chu Kim mi bentak keras, pedangnya secepat kilat menciptakan pula selapis cahaya perak yang menyilaukan mata, diiringi desingan angin tajam, sinar keperak-perakan segera mi luncur ke arah sinar taja em tersebut. Bla aamm. Bla aamm. Bla aamm. Beberapa kali letupan berkumandang di udara. Keras. Yang. Menggetarkan. Telinga. Tahu-tau hawa pedang yang dipancarkan oleh Ku Si Hong telah dipunahkan sama sekali oleh gerakan pedangnya sehingga lenyap tak berbekas. Ku Si Hong tertawa dingin, pedang hutian sengkiamnya bagaikan sambaran kilat menyusup masuk mi Dilalui sebuah sudut yang aneh serta memancarkan serentetan sinar merah yang secara langsung menyergap jalan darah Simkan Hiap di tubuh Chia Chukim Jurus serangan ini dilancarkan secara mendadaka, gerakannya pun sangat aneh Ditambah lagi jarak di antara mereka berdua sedemikian dekatnya sampai Chia Chukim sama sekali Tidak sempat untuk menghindarkan diri Tapi, Chia Chukim tertawa seram secara tiba-tiba, pedangnya mendadak disambitkan ke arah Ku Sihang langsung menusuk jalan darah KHI Hiapnya Tindakan dekat Chia Chukim yang mempergunakan sistem beradu jiwa ini mau tak mau membuat kengcin-sin amat terperanjat sehingga hampir saja ia menjerit keras Teri hingga, teri hingga, terangang, serem tetan suara gemerincingan nyaring segera berkumandang mi mecahkan keheningan Jeritan ngeri yang mi milukan hati kembali berkumandang di udara Pedang yang berada di tangan Chia Chukim itu tahu-tahu sudah terhajar oleh pedang Houtian Seng Kiam milik Ku Sihang sehingga hancur berketing-keting Dua buah semburan darah segar memancar keluar dari dadahan Tianit Kiam Chia Chukim dan mimbasai seluruh permukaan tanah Akan tetapi tubuhnya masih tetap berdiri kaku di tempat Sinar matu yang keji dan penuh kebencian mencorong keluar dari balik matanya diami mandang wajah Ku Sihang dengan gusar Sementara noda darah mimbasai ujung bibirnya, kulit mukanya yang pucat mengejang keras menciptakan beberapa buah garis-garis mi manjang yang sungguh menggidikan hati Tampaknya manusia yang pernah mimimpin kawanan iblis di istana kawanan Mokiong Lautan Selatan ini merasa tak rela untuk mati dalam keadaan demikian Dia berusaha untuk mimpertahankan dirinya dengan sepenuh tenaga, bahkan kalau dapat, dia ingin mimpergunakan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya untuk mimbalas sakit hati atas tusukan lawan pada dadanya itu Dia memang boleh berusaha, ia boleh saja berharap agar apa yang diharapkan dapat terpenuhi, sayang sekali keadaan tidak berlangsung seperti apa yang diharapkan Mendadak Ku Sihang tidak ingin mimberi kesempatan kepada musuhnya untuk banyak bertindak, dengan ganas dia maju sambil mengayunkan pedangnya Cia Cukim mendengus tertahan, tubuhnya tau-tau sudah terpapas putung menjadi tiga bagian Keng Cinsin menghela napa sedih, helaan tersebut bisa pula diartikan dengan leganya perasaan gadis ini, sebab musuh-musuh besarnya telah berhasil dibasmi semua Roda kereta berguling, secepat kilat kereta itu bergerak kembali menuju ke tengah pukit Bintang-bintang bertebaran menghiasi langit yang gelap, malam ini adalah malam yang cerah Kini, tengah malam sudah lewat Kudil terpencil yang terpisah bari kerama Ion Janusia berdiri ke dalam suasana abangker dan menyeramkan Yang ini menuhi seluruh angkasa waktu itu hanya irama keheningan yang cukup mendirikan bulu Roma siapapun jua Angin barat berhembus dengan kencangnya amim bawa udara dingin yang menusuk tulang, hembusan tersebut seperti isak tangis seorang gadis yang ditinggalkan kekasihnya Pepohonan cemara yang gundul langsing seperti bayangan setan yang sedang nimentangkan cakar mautnya Di dalem suasana seperti inilah tiba-tiba keheningan malam itu dicabik-cabik oleh suara putaran roda yang mengelinding dan menindih permukaan batu Dari balik kabut malayan yang gelap serta deruan angin dingin yang mencekaan muncul sebuah kereta kuda yang segera terhenti di muka kudil kuno itu Kusihang menghela napas panjang, gumamnya, sekarang entah Tengah Malayan sudah Lewat A-a-a-a-i Entah, sengsimcian lihoa soat pun segera menyelingap keluar dari balik ruang kereta Selapis hawa sedih dan kemurungan tebal menyelimuti seluruh wajahnya Ia tidak berbicara, mim bungka em dalam seribu bahasa, seolah-olah ia mengerti bahwa banyak berbicara pun tak ada gunanya Dengan suara pedih keng cin-sin berkata, tengah malah em sudah lewat Namun racun perangsang yang berada dalam tubuhnya belum kambuh, sudah pasti ada suatu kejadian aneh yang bakal dialaminya Tapi keandahan yang dialaminya dapat mim perpanjang masa hidupnya hingga kapan gumam kusihang Ia memang sukar untuk diduga, apalagi dalayan suasana begini Terpaksa kita harus menyerahkannya kepada nasib kusihang dengan suara dingin Sengsimcian lihoa soat pun menegur Sekarang lindungilah dirinya di tempat ini Berjaga-jagalah terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi Keng cin-sin menghela nafas panjang Sekarang, waktunya sudah benar-benar sangat mendesak Hoa lo ciam poe, mari kita masuk ke dalam secepatnya dia berseru cemas Di bawah petunjuk kusihang yang bertindak sebagai penunjuk jalan Hoa soat pun dan keng cin-sin segera berangkat mimasuki kudil kuno itu Oleh sebab kusihang sangat menguasai daerah di sekitar sana Maka tanpa menghadapi sesuatu halangan pun Terutama sekali ancaman alat jebakan yang maha dasyat Dengan cepatnya mereka telah tiba di depan ruang siamsi Kraak, diiringi suara gemeretak yang memekikan telinga Ruangan terpentang lebar Pintu dengan suatu gerakan yang sangat cepat Keng cin-sin menyelingap masuk ke ruang dalaem Sementara sorot matanya yang tajam dengan cepat memandang sekejap sekeliling ruangan tersebut Tampak sesosok tulang tengkorak manusia yang utuh berdiri kaku di atas permukaan tanah Sementara lengannya seakan-akan sedang menuding sesuatu ke arah bawah Mimandang tulang tengkorak manusia tersebut Keng cin-sin segera dapat menduga kalau tulang belulang tersebut merupakan tulang dari bunji koan suhim chi seng Dengan hormat sekali dia menjurah dalaem-dalaem ke arah tengkorak itu sebagai pertanda dari rasa hormatnya yang sangat mendalaem Sebaliknya seng-sim cian lihoa soat kun yang menyaksikan bekas kekasihnya dulu Kini telah berubah menjadi sesosok tulang kerangka manusia Hatinya menjadi pedih dan amat sedih sehingga sekujur badannya gemetar keras Jelaslah sudah betapa besarnya gejolak perasaan hatinya pada saat ini Ya, cinta Mimang Mim berikan suatu dorongan tenaga yang besar sekali Dan kekuatan mana tak pernah dapat dilawan oleh siapa saja Tempo dulu, hoa soat kun pernah Mim benci setengah mati terhadap bunji koan su Ia benci karena ketidaksetiaan kekasihnya itu Terutama sekali pada peristiwa pematahan pedang yang berlangsang 50 tahun berselang Kalau bisa dia ingin sekali Mim binasakan bunji koan su Walaupun demikian, sesungguhnya dalam M hati kecilnya dia sangat mencintai orang ini Atau dengan perkataan lain, semakin dalam M cintanya, semakin dalam perasaan bencinya Dan kini setelah menyaksikan tulang belulang dari kekasihnya Rasa sedih yang dirasakan olehnya sekarang mungkin tidak terlukiskan pula dengan kata-kata Tapi dari sini pula dapat ditarik kesimpulan Kalau cinta hoa soat kun terhadap bunji koan su Sebetulnya sudah merasuk sa MPAI ke tulang sum-sum Walaupun dalam M hidupnya ia tak pernah menerima pernyataan cinta darinya Namun penyesalan bunji koan su sebelum meninggal Serta ucapan tulus yang disuruhku si Hang Mei nyampaikan kepadanya Sudah cukup membuat hoa soat kun merasa terharu sekali Hanya saja dia memang berwatak sangat aneh Perasaan tersebut tenggan dia utarakan keluar Namun sekarang, keadaannya sama sekali berbeda Dengan metu kepala sendiri ia telah menyaksikan jenazah dari bunji koan su Otomatis dia pun tak sanggup untuk mengendalikan perasaan sedih yang mencekaem perasaannya sekarang Mi mandang sikap hoa soat kun yang mirip orang kehilangan sukma Kencin sin menghela napas sedih Pelan-pelan dia mendekati batu bata merah di atas dinding Seperti apa yang dituding kerangka bunji koan su itu Lalu dia em dia em ia berdoa didala em hati Moga-moga saja rumput Han Siacau tersimpan di balik batu bata ini Sehingga adik Im Nyan Su dapat diselamatkan jiwanya Tangan keng cin sin yang putih halus telah Mi megang ujung batu bata tersebut Sekilas perasaan girang segera menghiasi wajahnya Ternyata batu bata itu tidak melekat keras di atas dinding tersebut Keraak bata-bata tersebut sudah diambil olehnya dari atas dinding tersebut Namun apa yang kemudian terlihat segera Mi membuat keng cin sin merasa kecewa sekali Rupanya di balik batu bata yang diambil memang terdapat sebuah ruang kosong Namun isinya bukan rumput Han Siacau Mi lainkan segulung kertas kecil Dengan cepat keng cin sin mengambil keluar kertas tersebut dari dalam dinding Lalu kertas itu dibuka dan dibaca isinya Kira-kira surat tersebut berbunyi demikian Baik pertama dari lagu Denda M Sejagat Mi memberi petunjuk tentang tempat penyimpanan kitab pusaka Chang Cheong Pit Kit Yang berada di Kudil Ngeros yang blod di sungai Cheo Go Keng Sedangkan pada bait kedua syair tersebut menunjukkan tentang terdapatnya sebatang rumput Han Siacau yang langka tapi tak ternilai harganya Rumput ini bernama Han Siacau dan merupakan semaca emraja burung gagak Oleh karena rumput itu sudah berjuta tahun menghisap sari bumi Akhirnya berubah menjadi benda mestika yang berubah menjadi semaca emra rumput biasa Sedemikian biasanya rumput manas sehingga orang yang tidak mengenalinya tak akan tahu Rumput Han Siacau ini memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang hampir mati Bagi orang belajar silat yang mi makan rumput itu dapat menembah tenaga dalamnya Rumput ini bersama T.L.Yong Hiat Poh, darah mestika naga bumi, dan mutiara Tian Hang Im Yang Sin Chu disebut tiga benda mestika dari kolong langit Hanya rumput ini mi impunyai kasiat yang jauh lebih luas daripada benda-benda lainnya Rumput Han Siacau ini tumbuh di dalai melembah Han Siacau yang terletak di atas salah satu bukit Han Chiwong San Tempat yang persis dan care untuk mendapatkan rumput Han Siacau bisa diperiksa pada halaman berikut Tertanda, bunji koan suhim chi seng Selesai mi baca surat itu, dengan perasaan gelisah, keng cin sin segera berseru Hoa lo chiam poe, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya Rumput Han Siacau berada di lembah Han Siacau di bukit Han Chiwong San Ketika mendengar teriakan tersebut, seng sim cian li hoa soat pun segera mendusin dari lamunannya Dia segera menghela napa sedih, aaaai, nona keng, jarak bukit Han Chiwong San Dari sini masih ada lima hari perjalanan Apakah dia mampu untuk bertahan sampai lima hari lagi buru-buru keng cin sin berseru Pengah malam sudah lewat Namun nyatanya racun obat perangsang tersebut tidak sampai kambuh kembali Ini menandakan kalau sudah terjadi suatu kejadian yang luar biasa Kita tak boleh mi buang waktu lagi sekarang juga kita berangkat Hoa soat pun dan keng cin sin dengan cepat berlarian menuju ke pintu depan Mendadak Dari arah pintu terdengar suara isak tangis yang amat mi milukan hati berkumandang mi mecahkan keheningan Suara tangisan tersebut sedemikian mi medihkan hati sehingga dunia seolah-olah turut kiamat Isak tangis tersebut dengan cepat menghentikan langkah kaki kedua orang itu Bagaikan terkena aliran listrik bertegangan tinggi Mereka berdiri kaku di tempat Adik Im, oh oh, adik Im, mengapa kau meninggalkan aku? Oh oh, adik Im, mengenaskan sekali kematianmu ini Suara tangisan tersebut sudah hamat parau dan rendah Namun nadanya betul-betul mi milukan hati siapapun Tak tertahankan lagi titik-titik air mati jatuh berlingang mi imbasai wajah seng simcian li hoa soat pun Ujarnya dengan sedih, tampaknya inilah kemauan takdir Nampaknya inilah kemauan takdir Tapi nasib yang dialami anak Im betul-betul terlalu tragis Nona keng, pergilah Lakukanlah seperti apa yang telah kau sanggupi kepada anak Im Sepanjang hidup lonilo tak akanku tinggalkan lagi kuil ini Akanku temani terus tulang belulangnya sampai akhir dari hidupku nanti Keng Cinsin menjerit keras dengan suatu gerakan yang cepat Bagaikan sambaran petir dia segera menerjang ke arah kereta kuda itu Sedangkan seng simcian li hoa soat kun dengan mi imbawa tubuhnya yang terasa makin berat Dan tua melangkah masuk ke dalam kuil kuno itu Matahari senja sudah condong ke langit barat Sinar berwarna kemerah merahan mi mancar menyelimuti jagat dan meninggalkan selasana yang seram Senja kembali menjelang tiba Sinar matahari senja, mi mancar kan cahayanya menyoroti sebuah pemandangan ala yang menunjauh di sana Menyinari sebuah bangunan rumah yang sederhana serta sebuah kuburan baru Di depan kuburan itu, berdiri seorang pemuda yang sebatang keli dan nampak kesepian Dia masih berusia sangat muda, namun musibah menimpa dirinya secara beruntun Mi buatian AMPAK seperti seorang lelaki setengah umur yang kenyang dengan pengalaman Sekarang ia seperti sebatang kayu yang lapuk, setangkai daun yang mulai layu Segala macam perbuatan, kedudukan, kegagahan dan nama besar yang pernah diperolehnya dalam dunia persilatan Kini sudah hilang lenyap mengikuti air yang mengalir ke samudera Yang tertinggal kini hanya kenangan yang penuh kedukaan Di bawah sorotan kahaya matahari senja yang berwarna kemerah merahan Tampak air matanya setetes demi setetes meleleh keluar dan membasai pipinya Mendadak ia menghala napas panjang Lalu dengan suara yang memedihkan hati ia berguma M-A-A-A-I, dari dulu hingga sekarang Musibah dan tagi di seolah-olah datang tiada hentinya Yang muncul hanya siksaan dan penderitaan yang seakan-akan tak pernah berakhir Oh-oh-oh, Tian mengapa kau bersikap tak adil kepadaku? Kini adik In Nyan Chu telah meninggal dunia Keng Chin Sin pun meninggal dunia Him Ji I. J. M. meninggalkan aku secara diaem-diam untuk mencukur rembut menjadi pendeta Perempuan misterius yang berkerudung warna-warni pun pergi meninggalkan aku Nada yang berduka, putus asa dan kecewa Suara yang Mi medihkan dan Mi milukan hati Mi buat orang lain merasa terharu dan sedih Nasibnya Mi memang benar-benar terlalu tragis Mi mandang pohon liu yang tumbuh di depan empang Tanpa terasa ku sihang mendengarkan kepalanya Sambil Mi bawakan senandung ku siulci Dulu menana M. pohon itu, bersusah, payah Kini Mi mandang pohon bergoyang Menghiasi sungai dan empang Pohon pun demikian Bagaimana dengan si manusia Pohon pun demikian Bagaimana dengan si manusia Dunia terasa kosong dan sama sekali tak berarti lagi bagiku Mengapa aku harus sengsara A-a-a-a-i lebih baik ku akhiri saja hidupku yang penuh siksaan ini Sambil berkata, ku sihang menggerakkan tangan kanannya Dan meraba pedang hutian sengkia M. yang tersoran di belakang bahunya Mendadap pada saat itulah Dari arah belakang terdengar seseorang Mi manggil dengan suara yang merdu dan lembut Engkohong, kau, suara panggilan itu terasa sangat dikenal olehnya Bahkan Mi memberikan dorongan yang sangat besar bagiku sihang untuk Mi pertahankan hidupnya Dengan cepat dia membalikan badannya, lalu memandang ke arah mana berasalnya suara itu dengan sorot metal, taja M. tampak seorang perempuan berkerudung warna-warni yang mengenakan baju putih sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Mereka dapat menyelesaikan ciuman yang penuh kenikmatan Ku sihang seolah-olah kuatir akan kehilangan kekasih hatinya lagi Dengan sepasang tangannya yang kuat dia tetap Mi meluk pinggang gadis itu erat-erat Adik Sin dah menggerutu, mengapa kau mimpohongi aku selama ini, atau, mungkinkah aku sedang bermimpi? Adik Sin, kau tak boleh meninggalkan diriku lagi, tentunya kau, kau berjanji bukan air matel bercucuran dengan derasnya mimbasai seluruh wajah keng cin-sin Dia menyahut lembut, engkohong, kau tidak bermimpi, semuanya adalah kenyataan, kau tak usah khawatir, aku tak akan meninggalkan dirimu lagi, selamanya aku tak pernah akan meninggalkan dirimu lagi Oh oh oh, adik Sin, engkohong, sepasang bibir mereka kembali saling menelam PL satu sama lain yang kencang-kencang Angin lembut berhembus lewat menggoyangkan pohon liu di tepi empang, suara yang gemerisik menimbulkan serangkaian irama pada yang lembut dan syahdu, seolah-olah Tian mengucapkan selamat atas perjumpaan sejoli ini Seng arwah yang berada dalam kuburan pun turut tertawa, arwahnya tak pernah akan kesepian, sebab ada dua orang yang akan mendampinginya sepanjang masa Him Jim yang berada di biara pun hidup dengan tenang dan sentausa, dia selalu berdoa agar kedua orang tersebut dapat melewati hidup yang penuh kebahagiaan sepanjang jaman Walaupun mereka berdua sama-sama pernah mengalami peristiwa tragis yang amat mengenaskan, namun setelah itu mereka justru mimper oleh kehidupan yang amat bahagia Setahun kemudian, Keng Chin Chin telah memberikan seorang putra untuk Ku Si Hong, mereka bertiga pun melewati kehidupan yang tenang dan penuh kebahagiaan di tempat tersebut Dan sampai di sini pula kisah dendam sejagat ini, semoga pembaca sekalian puas Tamat Terima kasih